Intro Setelah sempat dioperasi dan dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung selama sebulan, Sunarti, pasien obesitas asal Karawang, meninggal dunia pada 2 Maret 2019. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, sebelumnya pada 1 Maret, Sunarti dinyatakan aman pulang ke Karawang. Pasien pun sudah bisa duduk dan dapat mentoleransi kalori makanan sebesar 450 kalori per hari. Saat pulang, pasien pun dibekali obat-obatan dan edukasi asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dirut RSHS pun menegaskan, Sunarti dipulangkan bukan karena kuota BPJS habis, melainkan karena kondisinya yang sudah aman secara medis. Dan kami memang dari awal menjadari untuk penyakit yang diderita oleh Ibu Sunarti ini akan memakan gaya banyak. Tapi kami sejak awal, sejak rapat pertama, kami sudah menemukan bahwa tetap melayangnya dengan optimal dengan fokus pada keselamatan pasien, tidak melihat paket BPJS dan sebagainya, karena imunikasi medis nomor satu. Nah, itu telah kami lakukan. Kemudian pada tanggal 18 Februari, kami juga telah melakukan suatu operasi, dan alhamdulillah operasinya waktu itu berjalan dari mancar dan post-op pun baik. Sementara itu, dokter penanggung jawab pasien Ervita Ritonga mengatakan, pihaknya tidak bisa memperkirakan penyebab kematian Sunarti. Namun berdasarkan penelitian, biasanya penyebab kematian pasien obesitas adalah gangguan jantung, paru-paru, dan infeksi. Kalau kita lihat penyebab kematian pada pasien dengan obesitas yang morbid, yang secara umum itu yang paling besar penyebab kematian adalah satu, masalah penyakit jantung, kemudian yang kedua adalah emboli paru-paru, yang ketiga adalah infeksi. Itu kalau berdasarkan penelitian. Cuman ya tentu harus ini sangat individual sekali ya, kondisi pasien bagaimana harus dilihat pasien per pasien. Tim dokter RSIS pun menyatakan, belajar dari kasus Sunarti, masyarakat harus menjaga diri agar tidak mengalami obesitas. Karena obesitas dan stunting atau kurang gizi dapat dicegah dengan pola hidup sehat.